Kau muslimin yang dimulakan oleh Allah SWT Terkait sholat yang softnya ada selah Yang ada selah dengan jarak berapa cm misalnya Maka pada asalnya tidak diperbolehkan Ini pada asalnya Kenapa? Karena Dalam sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya Yang ketika para sahabat sholat Maka mereka meluruskan soft Dan mereka merapatkan soft-soft mereka Ini pada asalnya Bahwa soft tidak boleh ada selah Apalagi sampai 30 cm Yang sampai 50 cm Itu pada asalnya tidak diperbolehkan Kecuali di sebagian mazhab membolehkan Kalau memang ada alasan yang syari'i Dan sholatnya sah Jadi kalau ada alasan yang syari'i Sebab yang syari'i Atau uzur yang syari'i Maka sholatnya sah Sebagaimana mazhab Yang dari mazhab syafi'iyah Bahwa boleh disitu ada selah Yaitu setara sekitar 62 cm Yang itu diperbolehkan ketika memang ada uzur yang syari'i Apalagi dalam kondisi yang disitu jelas Wabah yang menular Yang dikhawatirkan dengan sentuhan Akan bisa menjadikan Yaitu seseorang Yang bisa tertular Maka Memperkecil yaitu suatu kekemudaratan Maka disini diantara para ulama Membolehkan disitu dengan Adanya jarak Alias sholatnya itu sah Ketika disitu ada jarak Antara jama'ah satu dengan jama'ah yang lainnya Ini diantara mazhab yang membolehkan Ketika memang ada Sebab yang syari'i Atau ada alasan yang syari'i Atau uzur yang syari'i Seperti kondisi wabah menular misalnya Maka ini Salah satu pendapat yang mengatakan Sholatnya sah Dan yang perlu kita pahami Yang jelas ini adalah khilaf Yang perbedaan diantara para ulama Yang patut kita lapang dada Dalam masalah ini Bahwa pada asalnya memang Sholat tadi Adalah kita merapatkan sholat Namun dalam kondisi tertentu Maka diantara mazhab Membolehkan ada Selah-selah diantara jama'ah tersebut Apalagi disitu ada uzur yang syari'i Diantaranya wabah menular Wablu'alam isu' Diantaranya wabah menular